Oeil Yong Kiam Jilid 12 Siapa pula ini yang berbuat pikir Tong Kiam Chiu seraya memeriksa keadaan di dalam gedung mungil itu? Ketika dia memeriksa di dalam rumah itu ternyata tidak diketemukan barang yang dicari, maka segeralah dia keluar. Keadaan di dalam gedung yang berserakan itu dibiarkannya seperti apa adanya. Di luar masih tampak setumpuk debu bekas kertas terbakar. Namun Tong Kiam Chiu tidak dapat menduga bahwa debu yang bertumpuk dan telah mulai bertebaran di Tiu Pangin itu adalah debu kitab Pak Seng Kisu. Hanya satu yang diduganya, bahwa kitab pusaka itu pastilah jatuh ke tangan KWI Ong. Kalau benar kitab pusaka Pak Seng Kisu jatuh ke tangan KWI Ong, maka alamat bahwa dunia persilatan akan kiamat. Orang yang berjiwa keji itu akan meraja lelah di kalangan KWI Ong dan akan berbuat sewenang-wenang serta menginjak-injak peri kemanusiaan. Semuanya telah menjadi berlarut-larut dan ruwet. Aku harus cepat-cepat menyelesaikan tugasku pikir Tong Kiam Chiu. Kiam Chiu meninggalkan gedung mungil itu dan ke samping taman menghampiri makam Gansho Chia. Sejenak Tong Kiam Chiu berdoa di makam gadis malang itu. Dipandangnya makam yang membebisu itu, kemudian dengan tekat bulat dia berjanji akan membasmi segala kejahatan. Dengan langkah pasti ditinggalkannya tempat itu. Kepergian Tong Kiam Chiu tidak diiringkan oleh lambayan tangan. Tetapi angin kencang berhembus dan debu bekas kitab Pak Seng Kisu berhamburan seolah-olah mengiringkan kepergiannya. Begitu pula kembang-kembang yang terdapat di pertamanan itu berhamburan seolah-olah taburan kembang dan sedaun pohon liut tertiup angin seolah-olah seruan penghuni kota Pak Seng itu mengiringi kepergian Tong Kiam Chiu. Tong Kiam Chiu telah berjanji dengan nenek di lembah Sikok. Dia harus datang ke lembah itu untuk mempelajari jurus-jurus pokok ilmu sakti yang dimiliki oleh nenek itu. Dia telah berjanji bahwa dalam waktu setahun dia akan datang kembali ke dalam lembah itu dan akan menemui nenek itu. Saat itu kurang dari setahun dengan pertemuannya yang pertama ketika dia menyaksikan nenek itu membinasakan ular-ular berbisa dan menundukannya dengan mudah. Begitu pula dia telah mencari dua kitab sakti yang katanya tersimpan di bawah patung di lembah Sikok itu. Namun patung telah dibongkar dan selama tiga hari tiga malam dia mencari kitab yang tersimpan itu namun tidak diketemukannya. Akhirnya nenek itu menjanjikan untuk mengajarkan ilmu sakti itu dalam waktu setahun lagi. Kini Tong Kiam Chiu akan menagih janji nenek itu. Karena untuk memburu kitab sakti Pek Seng Kisu telah mengalami kegagalan lagi pula dia merasa khawatir akan datangnya bencana yang mengancam seluruh umat manusia kalau sampai kitab Pek Seng Kisu itu benar-benar jatuh ke tangan KWI Ong yang berjiwa kejam. Maka Tong Kiam Chiu telah bersumpah untuk memperdalam ilmunya guna mengatasi KWI Ong atau orang-orang yang berjiwa keji dan jahat. Setelah berjalan beberapa hari lamanya dan jauh diam meninggalkan kota Pek Seng serta menyeberangi telaga Ang Tok Ong kemudian sampailah dia di sebuah padang pasir dan pegunungan yang tinggi puncaknya. Akhirnya sampailah Tong Kiam Chiu di lembah Siko yang banyak dihuni oleh ular-ular berbisa. Ular-ular ganas dan berbisa keras. Siapapun yang tiba di lembah itu pasti diserangnya dan kerangka manusia banyak berserakan di tempat itu. Juga kerangka-kerangka binatang. Maka lembah itu dinamakan lembah Sikok atau lembah Maut. Tetapi berlainan dengan kedatangan Tong Kiam Chiu yang pertama, saat itu dia tidak mendapat serangan dari ular penghuni lembah itu mungkin karena pengaruh akar Lok Buwe Kim Keng yang berhawa wangi. Walaupun tiada sambutan dari ular-ular penghuni lembah itu, namun Tong Kiam Chiu berhati-hati juga menghampiri pintu gua yang mengaga dan di sana-sini berserakan tengkorak manusia. Tampaklah beberapa ekor ular penghuni gua itu meluncur cepat-cepat memasuki ke dalam lubang di dinding gua. Seolah-olah ketakutan. Namun Tong Kiam Chiu tidak merasa heran akan keadaan itu. Karena binatang-binatang itu hanya bergerak instingnya. Pengalamannya yang lalu, KC Tika untuk pertama kali Tong Kiarachiu memasuki lembah itu. Ular-ular itu telah menyerangnya, tetapi akibatnya bagi mereka itu luar biasa. Bukan saja Tong Kiam Chiu tidak mengalami bencana, tetapi beberapa ekor ular telah binasa karenanya mereka menjadi jerah setelah tercium bau Lok Buwe Kim Keng maka mereka cepat-cepat merat dan sembunyi. Tong Kiam Chiu masih juga berjaga-jaga kalau-kalau sampai terjadi penyerangan yang datangnya dengan mendadak. Namun sampai sekian jauhnya dia masuk di dalam gua itu ternyata tidak ada serangan salah seekor ular pun. Tetapi tiada antara lama tampaklah batu-batu kerikil berjatuhan dari tebing lembah si kok. Tong Kiam Chiu menunggu di dalam gua itu. Dia telah menduga, pastilah si nenek aneh itu yang telah menuruni tebing lembah si kok dan akan meninjau ke dalam gua. Pastilah beberapa ekor ular yang memberikan laporan atau setidak-tidaknya nenek itu mempunyai suatu ilmu yang hebat untuk membeda-bedakan bau dan telah terlatih panca inderanya. Hehehehe, kau lagi yang datang seru nenek itu sambil tertawa-tawa mendekati Tong Kiam Chiu. Terimalah salam dan hormatku seru Tong Kiam Chiu sambil membongkok hormat. Hehehehe, kami di kalangan ular di lembah si kok sudah tidak ada lagi tata care seperti manusia beradab. Tetapi aku senang juga mempelajari tata care peradaban itu. Hehehehe, sahut nenek itu sambil membongkok-bongkok pula menghampiri Kiam Chiu. Ya aku tahu, nenek gemar belajar tata care peradaban sambung Tong Kiam Chiu. Hehehehe, kau datang untuk apa anak muda tanya nenek itu. Aku telah berjanji untuk datang ke lembah si kok ini dalam waktu satu tahun. Nah, kini aku datang dan ingin mempelajari ilmu-ilmu yang lociam poe janjikan dulu, jawab Tong Kiam Chiu. Oha, sebenarnya kau ini dengan maksud apa ingin mempelajari ilmu sakti dari ku tanya nenek lembah si kok. Untuk menegakkan keadilan dan membinasakan kemungkaran jawab Tong Kiam Chiu. Oh, apakah kau sanggup berbuat begitu tanya nenek tua dan masih tampik ragu-ragu. Mengapa sahut Tong Kiam Chiu bertanya dan heran? Menurut perhitungan manusia beradab, katanya selama masih ada kehidupan maka jahat dan baik itu pasti ada. Seperti juga adanya siang dan malam, gelap dan terang hehehehe itu kata mereka jawab nenek itu tertawa-tawar. Benar juga lociam poe, namun satu alasan yang sebenarnya ialah aku ingin membinasakan seorang tokoh tua yang maha sakti. Musuh besarku itu adalah seorang yang telah menghancurkan dan menumpas segenap saudara-saudaraku dan membunuh mati kedua orang tuaku itu diucapkan oleh Tong Kiam Chiu dengan hati sedih. Siapa orangnya yang kau maksudkan tanya nenek tua? Dia adalah Kiam Duat seru Tong Kiam Chiu. Oh, dia pula seru nenek itu dengan metu, terbeliat. Maka Kiam Chiu sedikit mengisahkan tentang keadaan keluarganya. Dengan hati terharu dan sedih mendengar cerita Kiam Chiu, maka nenek lembah si ko itu kemudahan menyanggupi untuk menurunkan ilmu kepada Tong Kiam Chiu. Baiklah akan kuajarkan padamu dan ilmu silat ialah pek, jit wiset, sinar matahari menyorot maut, dan kaitian pikte, membuka langit membongkar bumi, kata-kata nenek itu diucapkan dengan sorot metu, tajam memandang Kiam Chiu. Terima kasih lo Ciam Pue seru Kiam Chiu sambil membongkok hormat dan menundukkan kepala. Sebelum kau memulai dengan ajaran kedua ilmu itu, maka lebih dahulu makanlah biji lengyok. Biji ini khasiatnya untuk kekebalan terhadap segala macam pukulan maut seru nenek itu seraya menyerahkan biji lengyok kepada Kiam Chiu. Suasana kembali sepi, hanya kesiuran angin yang bertiup dari lembah si ko menghembus dalam goa. Kiam Chiu memakan biji lengyok seperti petunjuk nenek itu. Beberapa saat kemudian barulah nenek itu memulai memberikan petunjuk-petunjuk untuk memulai pelajaran ilmu silat pek, jit wiset atau sinar matahari menyorot maut. Jurus permainan silat yang diajarkan nenek itu memang sangat aneh tetapi mempunyai dasar-dasar langkah maupun gerakan-gerakan yang kuat. Semua gerakan-gerakan berdasarkan keseimbangan tubuh dan pernafasan. Tampaknya sangat lamban, tetapi pasti dan kuat. Begitulah Kiam Chiu yang terotak tajam dan cerdas itu dapat memahami serta menghapal semua gerakan pokoknya. Dengan tekun Kiam Chiu memperdalam ilmu pek, jit wiset itu. Tanpa lelah-lelahnya dia terus berlatuh. Istirahat hanya untuk makan dan minum sebentar, kemudian memulai berlatih lagi nenek itu memang dengan bersungguh-sungguh mengawasi latihan Kiam Chiu. Semua keperluan makan dan minum telah disediakannya. Dalam beberapa hari saja Tong Kiam Chiu telah dapat memahami rahasia ilmu yang diajarkan olah nenek itu. Bagui bagus, dan sekarang kau akan kuajarkan ilmu keitian pikte. Nah, perhatikanlah baik-baik. Selesai dengan kata-katanya itu tampaklah nenek itu mulai berloncatan. Tong Kiam Chiu memperhatikan semua jurus-jurus yang dimainkan oleh nenek itu. Perhatian Kiam Chiu sangat besar sekali terhadap ilmu ajaran nenek itu. Maka dalam beberapa kejap saja dia telah dapat menghapal semua langkah-langkah dan gerakan keitian pikte. Seperti juga ketika memperdalam ilmu Pek Jit Huiset maka kini Tong Kiam Chiu juga dengan penuh semangat telah memperdalam segala langkah maupun gerakan keitian pikte dengan tekun sekali. Dalam waktu beberapa hari saja Kiam Chiu telah dapat memperdalam kedua ilmu itu. Hal KTU menjadikan nenek yang mengajarkan ilmunya itu menjadi sangat bergembira dan mengagumi kesanggupan serta kecerdasan Tong Kiam Chiu. Kini Tong Kiam Chiu telah dapat memperdalam kedua ilmu itu. Bahkan telah dicoba oleh nenek yang baik hati itu. Ternyata ilmu Pek Jit Huiset dan keitian pikte dapat dipahami diperdalam perkembangannya oleh Kiam Chiu. Bagus seru nenek itu memuji. Terima kasih atas pujian Lo Chiam Pue seru Kiam Chiu. Tong Kiam Chiu masih terus memanggil nenek itu dengan sebutan Lo Chiam Pue, karena nenek itu tidak mau menyebut namanya serta tidak mau disebut sebagai suhu oleh Kiam Chiu. Kau telah dapat memahami dengan sempurna ilmu itu. Tinggallah kini kau memperdalam kera latihan-latihan yang tekun seru nenek itu seraya mengamati Kiam Chiu. Adapun Kiam Chiu hanya menundukan kepala memandangi lantai goa yang berbatu-batu itu. Apakah aku telah diizinkan untuk keluar dari lembah si Kau kata Kiam Chiu sangat sopan kepada nenek itu? Ya, aku pun tidak akan menahanmu lebih lama di tempat ini jawab nenek itu dengan nada senaknya. Terima kasih atas kebaikan belum selesai kata-kata itu diucapkan oleh Tong Kiam Chiu, nenek yang aneh dari lembah si Kau itu telah lenyap. Tong Kiam Chiu mengarahkan pandangan matanya ke segenap sudut di dayam goa itu tetapi tidak dapat menemukan nenek itu. Hem, nenek yang aneh tetapi baik hati pikir Tong Kiam Chiu. Tong Kiam Chiu tidak dapat lebih lama lagi berada di dalam goa itu. Dia harus cepat-cepat untuk menunaikan tugas mencari Ciam Guat kemudian mencari kitab Pak Seng Kisu. Dengan rasa puas dan gembira Tong Kiam Chiu telah meninggalkan gua di lembah si Kau itu. Selama Tong Kiam Chiu berada di gua itu tiada seekor ular pun lauk berani mendekati ataupun tampak berkeliaran di tempat sekitar gua. Padahal di lembah si Kau itu terkenal dengan ribuan ular berbisa. Ketika itu udara masih sangat dingin walaupun matahari telah tampak tinggi. Kiam Chiu berjalan setengah berlari di lembah si Kau. Matanya sekali-sekali mengawasi ke langit memandang ke arah awan yang sedang bergolak di langit biru. Seolah-olah awan-awan itu sedang saling memburu dan bergurau. Tiba-tiba kembali dia teringat akan masa karena kakaknya dulu di telaga bermain-main dengan adiknya yang jelita. Tong Kiam Chiu terbayang saat berlatih ilmu dan berkejaran di atas air telaga dengan Jitong Bue saat itu. Mereka sedang melatih ilmu Cian Lip Tiau Biau, melayang di angkasa Seribuli. Karena mengenangkan kemasa-masa lampau itu maka kini kembalilah kerinduannya akan diri Jitong Bue sangat menjadi-jadi. Bahkan dia merasa khawatir jangan-jangan Jitong Bue mendapat bencana ketika terjadi angin topan di telaga Ang Tauwi dulu. Juga tentang kabar berita ketiga Shin Chiu Semkiat sampai sekian lamanya dia tidak mendengarkannya. Banyak persoalan kini yang harus dihadapinya. Tong Kiam Chiu merasa banyak bersalah dan hampir saja terjerumus dan memadamkan semangatnya untuk menuntut balas sakit hati keluarganya. Dengan mengembangkan ilmu Cian Lip Tiau Hang Tong Kiam Chiu telah meninggalkan lembah Sikok. Kemudian meloncat ke atas tebing serta berlari-lari di pegunungan. Tujuan utama ialah desa Chitui. Beberapa saat kemudian ketika Tong Kiam Chiu istirahat di bawah sebatang pohon, tiba-tiba telinganya mendengar ada seseorang yang telah mendatanginya. Tong Kiam Chiu telah berdiri dan siap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Tetapi sosok tubuh yang berkebat itu terdengar tertawa dan memanggil nama Tong Kiam Chiu. Suaranya tidak asing lagi bagi pemuda itu, ialah suara murid tunggal Shin Kailolo. Tong Xiao Hiap. Lama aku mencarimu dan kemana-mana tetapi baru sekarang aku dapat bertemu seru Teng Chok Siat sambil tertawa. Teng Heng seru Kiam Chiu sambil tersenyum. Idih Chiu, mengapa kau nemanggilku begitu? Bukankah kau telah mengetahui kalau aku ini seorang gadis Ruten Chok Siat sambil cemberut? Oh, maaf ku kira kau masih sebagai laki-laki Kiam Chiu menggoda dan tertawa geli. Biar ku tinggalkan dan ada suatu berita penting yang seharusnya kau penting sekali untuk mendengarnya, tetapi aku tidak jadi mengabarkannya dan akan segera pergi terdengar gadis itu berseru dan suaranya manja sekali. Tampaklah ia akan segera meninggalkan Tong Kiam Chiu. Pemuda itu jadi merasa khawatir juga, karena Teng Chok Siat itu mempunyai sifat aneh seperti suhunya maka segeralah Tong Kiam Chiu mengejar dan melarangnya. Maaf Siat 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 Siat. Maafkan aku dan jangan kau pergi dulu seru Tong Kiam Chiu seraya meloncat menghampiri gadis itu. Ai aku tidak sedih tanda seru-seru Teng Chok Siat seraya akan meneruskan langkahnya. Tong Kiam Chiu menahannya dengan memegang lengan kanan gadis itu ditahannya dan Teng Chok Siat pura-pura ingin melepaskan lengannya. Tetapi Tong Kiam Chiu membujuknya. Maafkan kelancanganku adik Siat kalau memang kau sudi memberikan kabar penting itu padaku, aku akan menganggap diri ini sebagai adikku sejati seru Tong Kiam Chiu sambil tertawa dan membujuk. Semua orang sedang bingung, tetapi kau bersenang-senang dengan Cik Chok Chia. Di mana dia sekarang berada tegur Teng Chok Siat sambil melepaskan tangannya dan cemberut. Yang jelas tidak bersamaku sekarang jawab Tong Kiam Chiu. Apakah Tong Siaw Hiap tahu bahwa dunia Kang Ong sedang terancam? Tanya Tong Chok Siat. Ya, aku tahu karena Kiliap Pek Sengkisu dan Pedang O'ai Yeliong Chiu telah jatuh ke tangan KWI Ong jawab Tong Kiam Chiu. Bukan-bukan, karena itu saja, ketahuilah bahwa Kitab Pek Sengkisu telah musnah terbakar seru Teng Chok Siat menjelaskan. Hah Kitab Pek Sengkisu telah terbakar, dari mana kau tahu Tong Kiam Chiu tampak heran akan keterangan Stok Siat itu. Dari Kiat Koan yang mengikuti KWI Ong ke Kota Pek Sengkisu, tempat itu tadi telah menemukan sebuah gedung mungil yang sangat indah. Saat itu ada seorang gadis cantik yang sedang membaca buku, ketika KWI Ong dan Kiat Koan tiba di gedung itu, gadis itu tertawa terbahak-bahak dan katanya Kitab Pek Sengkisu telah dimusnahkan. Maka gadis itu lalu dibunuhnya. Gedung itu diperiksa oleh KWI Ong dan Kiat Koan tetapi tidak diketemukan apa-apa, Siok Siat bercerita tentang Pek Sengkisu dan gadis cucu Gan Huali Ong. Lalu siapakah yang membunuh gadis itu tanya Kiam Chiu. Menurut keirangan Kiat Koan, yang membunuh gadis tidak dikenal itu ialah KWI Ong. Dengan sekali hantam tanpa jeritan lagi gadis itu telah jatuh terjungkal dan mati seru Siok Siak dengan wajah yang menggambarkan rasa kengerian. Kejam dan biadap benar orang itu sambung Tong Kiam Chiu. Menurut keterangan Kiat Koan, Tong Siaw Hiap juga telah dibunuh oleh KWI Ong serta pedang O'ai Yeliong Kiam telah jatuh lagi ke tangan iblis itu. Itulah yang menyebabkan gegernya dunia Kang Ong. Seru Siok Siak. Aku tahu. Aku tahu semuanya itu. Seru Tong Kiam Chiu dengan suara bergetar karena menahan kemarahan yang meluap. KWI Ong telah menantang semua jago-jago di bagian tengah ini. Dia mengatakan kepada Kiat Koan bahwa hari ini tidak akan datang serta akan menyapu bersih semua jago-jago silat dari daerah kita ini. Sebenarnya semua tokoh persilatan telah menaruh kepercayaan padamu untuk mewakili mereka semua selain kau adalah seorang yang berilmu tinggi, tetapi kau adalah pemuda. Yang memiliki kecerdasan, kecerdikan mereka yakin dengan kecerdikan dan kelihayanmu, KWI Ong pasti dapat dibasmi seru Siok Siat mengharapkan. Ketika Teng Siok Siat mendengar bahwa Tong Kiam Chiu telah dapat bencana dan dibinasakan oleh KWI Ong. Maka gadis itu lalu pergi untuk mengusut kebenaran berita kematian Tong Kiam Chiu itu. Hatinya menjadi lega ketika dia sampai di suatu penginapan dekat dengan telaga Ang Tok O yang mengatakan bahwa Tong Kiam Chiu masih hidup dan kini dirawat oleh seorang wanita yang sangat jelita berkendaraan kereta indah. Yakinlah Siok Siat bahwa wanita yang menolong Tong Kiam Chiu itu adalah Cip Siok Chia. Namun murid Shin Kailolo itu ketika sampai di desa Cip Tui telah terlambat. Dia telah menyaksikan Cip Chai Hui yang sedang menguburkan mayat Panyo dan mayat Siok Chin. Hatinya cemas ketika menyaksikan hal itu. Dengan diam-diam Siok Soat mencari jejak Tong Kiam Chiu dan Cip Siowie menjejaki perjalanan mereka berdua ternyata sangat sulit. Sok Siat menjadi bingung dan hampir saja berputus asa. Pertemuannya dengan Tong Kiam Chiu tiada jauh dari lembah Siok itu hanyalah secara kebetulan saja. Jadi aku sengaja mencari Tong Siowie atas kehendak hatiku sendiri sambung Teng Sok Siat sambil menundukan kepala memandangi ujung sepatunya. Hem, kau jangan pergi terlalu jauh seorang diri. Apakah suhumu dan, dan dia, tidak cemas Tong Kiam Chiu menggoda? Bah, apa yang kau bicarakan itu damprat Siok Siat cemberut? Jangan marah seru Tong Kiam Chiu tersenyum. Hahaha, ternyata tidak terlalu sukar mencari-carimu Tong Kiam Chiu keparat terdengar suara kasar dengan tiba-tiba. Kwe Iong, jangan kau menepuk dada dan bangga karena kau telah dapat menguasa Oe Ye Lyong Kiam seru Tong Kiam Chiu. Hahaha, bocah iblis kau masih hidup juga? Hayo terimalah kematianmu bentak Kwe Iong dan langsung menyerang Kiam Chiu. Laki-laki yang berwatak kejam itu telah menyerang Tong Kiam Chiu dengan sebuah hantaman yang bertenaga hebat. Namun Kiam Chiu dengan cepat dapat meloncat menghindari serangan itu. Sambil melambung menghindari serangan lawan kemudian mengirimkan serangan tendangan. Gerakan itu adalah ilmu Lyong Hong Hun Hai, cepat dan hebat sekali akibatnya. Kwe Iong merasa kagum dan terhadap kegesitan Kiam Chiu saat itu. Hebat sekali. Pantas kau berlagak di hadapanku, ternyata kau telah dapat menyempurnakan ilmu mu anak muda seru Kwe Iong sambil tertawa. Tidak usah banyak bicara, ayo serahkan oe Lyong Kiam padaku sebelum terlanjur kau binasa dan tidak bermakam seru Tong Kiam Chiu. Hahaha baru segitu sudah besar kepala kau bentak Kwe Iong. Selesai dengan kata-katanya itu segeralah dia meloncat menerkam bahu Tong Kiam Chiu. Cakaran Garuda maut itu sangat hebat namun Kiam Chiu waspada cepat-cepat dia meloncat menghindari terkaman beracun yang dilancarkan oleh Kwe Iong. Beberapa langkah Tong Kiam Chiu berloncatan menghindari serangan itu. Tampaklah dia berloncatan dan serangan Kwe Iong bagaikan angin dan topan mendebur air laut hingga berdebur bagaikan gelombang dan badai mengamuk. Namun Tong Kiam Chiu tetap angkuh bagaikan batu karang yang tetap megah walaupun badai dan gelombang menghempaskannya. Gerakan lincah dan mengutamakan kelincahan serta ilmu meringankan tubuh dalam menghadapi serangan cakaran-cakaran Garuda maut Kwe Iong itu. Tampaklah pertempuran itu berjalan dengan cepat sekali. Tahu-tahu mereka telah bertempur sampai beberapa jurus tanpa ada salah seorang yang dapat dilukai atau disinggung kulitnya. Keduanya sama-sama mempunyai keistimewaan. Kwe Iong bertambah gusar ketika menerima kenyataan bahwa tiap serangannya selalu dapat dihilangkan oleh Tong Kiam Chiu. Diam-diam dia merasa kagum juga akan kehebatan dan kelincahan Tong Kiam Chiu. Ketika menurut perhitungan Kwe Iong bahwa dia telah dapat menerobos pertahanan Kiam Chiu maka dengan gerungan keras yang mengejutkan Kwe Iong telah meloncat menerkam Kiam Chiu dengan kesepuluh jari jemarinya yang berkuku tajam serta beracun. Namun Kiam Chiu dengan memutar tubuh telah meloncat ke udara. Kakinya terangkat bertepatan dengan meluncur lalu mengirimkan hantaman Chiu Xiang Lok Hwa ke arah Kwe Iong. Serangan yang tidak terduga datangnya itu hampir saja dapat mendampar wajah Kwe Iong karena sama sekali tidak terduga bahwa lawannya yang didesak itu dapat menghindar sambil mengirimkan serangan. Kwe Iong merasa gugup menghindari hantaman yang membadai dan berangin keras itu. Namun ketika Kiam Chiu kembali berdiri di atas tanah, dengan satu loncatan Kwe Iong telah mengirimkan jotosan lagi ke arah dada Kiam Chiu. Serangan yang bertenaga berat itu pun dilancarkan oleh Kwe Iong dengan cepat pula. Kiam Chiu waspada menggeser berdirinya dan mengbongkok. Terasalah angin berkesiuran di atas kepalanya. Kemudian Kiam Chiu menggelundung menjauhi tempat itu. Karena Kwe Iong bertambah gusar mendapat kenyataan itu. Serangan demi serangannya tambah cepat dan bertenaga hebat. Batu-batu cadas yang terdapat di sekitar tempat pertempuran itu berantakan menjadi sasaran hantaman maut. Dalam pada itu telah datang pula di tempat pertempuran itu beberapa orang yang sebenarnya akan memenuhi tantangan Kwe Iong. Para pendekar itu adalah Shin Kailolo, Shin Chiu Semkiat, Siok Siat Sinni, Eng Chiok Tai Su, Tai Jat Chin Jin, Aikyam Su Seng, Cheng Hai Sioli, Jitong Bwe, ketua partai Kim Sai dan ketua partai Oukipang, si Raja Setan Kun Simokun dan masih banyak lagi tokoh-tokoh persilatan yang membanjiri lembah angin itu. Mereka mendatangi tempat itu dengan berhati-hati sekali. Karena mereka menjaga jangan sampai Tong Kiam Chiu terpengaruh dengan kedatangan mereka. Sementara itu Tong Kiam Chiu dan Kwe Iong masih terus bertempur saling mengeluarkan ilmu-ilmunya yang ampuh. Beberapa jurus telah berlalu. Mereka telah mengadu kelincahan dan kepandaian. Kemudian mengadu Sinkang. Tampaklah Kwe Iong terpental ke belakang sampai beberapa tombak jauhnya. Iblis Keji itu jatuh terduduk dan memuntahkan darah segar. Dengan gusar dia telah meloncat kembali dan mencabut pedang Oe Yeliong Kiam di tangan kanan. Pedang itu diputar-putarnya terdengarlah deruan angin yang ditimbulkan oleh pedang itu. Tong Kiam Chiu menghadapinya hanya dengan tangan kosong. Kwe Iong sambil tertawa-tawa telah menyerang Kiam Chiu dengan bacokan pedang Oe Yeliong Kiam. Bacokan itu begitu keras mengarah kepala Kiam Chiu. Namun pemuda itu telah meloncat menghindar ke samping dengan cepat sekali. Pedang Kwe Iong menyerempet dan mementur batu di samping Kiam Chiu, lalu hancur berantakan. Kiam Chiu menggelundung ke samping dan Kwe Iong mengejar dengan bacokan-bacokan pedangnya ke arah kepala dan tubuh pemuda itu. Ketika Kwe Iong telah meloncat dan berhasil mengakangi tubuh Kiam Chiu, pemuda itu dalam keadaan tidak berdaya dan pedang Oe Yeliong Kiam telah diangkat tinggi dengan kedua belah tangan. Kwe Iong menggenggam hulu pedang pusaka itu diangkat tinggi untuk ditublaskan ke dada Kiam Chiu. Kiam Chiu berusaha untuk melepaskan diri dan bergerak-gerak menggeliat seria menggerak-gerakan kakinya. Namun tidak berhasil untuk melepaskan diri dari himpitan Kwe Iong. Ketika bahaya telah dekat sekali terdengar Kiam Chiu memekik dan terdengar suara kelintingan beradu dengan pedang Oe Yeliong Kiam. Tering-teringle tampak Kiam Chiu menggenggam kelinting emas di tangan kanan dan pemuda itu telah berdiri di hadapan Kwe Iong. Kwe Iong tampak seperti orang bingung dan keheranan memandangi Kiam Chiu yang masih tersenyum dengan menggenggam kelinting emas di tangan kanan. Keparat hanya itu kedengaran suara Oe Yeliong sambil meloncat menyerang dengan pedangnya lagi. Dengan pengalamannya tadi, kini Kiam Chiu tidak berani terlalu sembrono dalam menghadapi lawannya yang ternyata berilmu tinggi itu. Tiap kali Kwe Iong menyebetkan pedangnya maka Kiam Chiu selalu menghindar dan berputar-putar sambil mencari lubang kelengahan lawan. Sebuah loncatan panjang sambil mengayunkan pedang ke arah lambung Tong Kiam Chiu. Namun pemuda itu telah berbasil menghindarinya dengan menggerakan kelintingannya buyarlah jurus-jurus yang dimainkan oleh Kwe Iong ketika mendengar suara kelintingan yang ternyata dapat membuat pekak telinga dan pening kepala. Kurang ajar kau membawa permainan setan seru Kwe Iong dengan gusar dan mengayunkan pedangnya. Pedang yang diayunkan oleh Kwe Iong itu hampir saja membelah kepala Kiam Chiu. Untungnya Kiam Chiu dengan tangkas memapakinya dengan tali kelintingan sambil tangan kanan dan kiri memegang kelintingan emas pedang tertahan. Dengan tendangan punggung kaki mengarah ke selangkang Kwe Iong. Terpaksa Kwe Iong harus menghindari tendangan itu dan meloncat mundur sambil menarik pedangnya. Namun Kiam Chiu telah mendapat angin dalam kelengahan Kwe Iong itu maka segeralah Kiam Chiu menggerakkan kelintingannya dan mengirimkan tendangan-tendangan berantai. Kwe Iong kewalahan juga. Dia tidak lagi menyerang namun memergunakan pedangnya untuk melindungi tubuhnya dari benturan kelinting emas yang ternyata berhawa keras juga. Berloncatanlah Kwe Iong menghindari serangan Kiam Chiu karena dia tahu bahwa kelinting emas yang dipegang oleh Kiam Chiu itu mempunyai kehebatan juga. Tidaklah berani dia untuk menggempurnya. Sampai beberapa jurus Kiam Chiu telah dapat mendesaknya. Kwe Iong terus mundur dan memutar-mutarkan pedang O'ai Yeliong Kiam. Suara yang menderu-deru akibat dari angin yang ditimbulkan oleh gerakan pedang pusaka itu membuat orang yang mendengar mengkiri kuduhnya. Tokoh-tokoh persilatan yang menyaksikan pertempuran antara Kwe Iong melawan Kiam Chiu pada tercekam hatinya. Mereka memperhatikan benar-benar jalannya pertempuran itu. Begitu pula orang-orang yang menaruh hati kepada pribadi Kiam Chiu merasa khawatir akan keselamatan pemuda itu. Maka mereka siap siaga untuk menjaga segala kemungkinan seandainya mereka harus bertindak di mana perlu nanti. Kwe Iong terus memutar-mutarkan pedang O'ai Yeliong Kiam dengan gerakan cepat sekali. Bahkan dengan loncatan-loncatan yang tangkas dan cepat sekali dia berhasil mengurung tubuhnya sehingga terlindung. Kiam Chiu mendesaknya dengan gerakan-gerakan kelinting emas dan mempergunakan ilmu Pek Jitwisat. Kelebatan tubuh Kiam Chiu begitu cepat sehingga mengejutkan lawannya. Ketika Kwe Iong nekat menerjang ke depan dengan membabatkan pedangnya ke arah lambung Kiam Chiu. Maka pemuda itu berhasil menahannya dengan sabetan ketintinya. Dan tangan kiri membalik menghantam ke bahu Kwe Iong. Buk! Terdengar suara tumbukan keras dan tahu-tahu tubuh Kwe Iong telah terlontar sekira lima tombak jatuh terduduk. Kiam Chiu masih mengepalkan tinjunya dan melompat menyerang ke arah Kwe Iong yang kini tidak berdaya lagi. Pedang O'ai Yeliong Kiam telah jatuh terpental. Ketika Kiam Chiu akan memungut pedang O'ai Yeliong Kiam, dengan tiba-tiba Kwe Iong telah meloncat menyerang. Keadaan Kiam Chiu pada saat itu sedang membongkok akan memungut pedang O'ai Yeliong Kiam. Tetapi pemuda itu telah siap siaga untuk menghadapi kemungkinan. Ketika tiba-tiba Kwe Iong meloncat menyerang dengan tendangan ke depan maka Kiam Chiu menjatuhkan diri dan menggelinding ke sampak. Tubuh Kwe Iong melebat menerjang tempat kosong. Begitu jatuh Kiam Chiu meloncat menerkam pedang O'ai Yeliong Kiam. Namun kembali Kwe Iong menyapukan kakinya ke arah Kiam Chiu, hingga terpaksa pemuda itu menarik kembali tangannya dan meloncat ke samping membuang diri. Kwe Iong memutar tubuh dan mengejar lawannya. Mempergunakan kakinya sebagai baling-baling berputar mendesak Kiam Chiu. Namun dengan entengnya tubuh Kiam Chiu meloncat melalui atas kepala Kwe Iong mengarah pedang O'ai Yeliong Kiam. Begitu tangan Kiam Chiu akan memegang pedang pusaka tiba-tiba Kwe Iong telah mengirimkan tendangan. Kiam Chiu meloncat menghindar sayang pedang pusaka itu belum berhasil ditangkapnya. Begitu pula Kwe Iong tidak berhasil memegang pedang O'ai Yeliong Kiam karena diserang oleh Kiam Chiu. Jadinya sekarang mereka memperebutkan pedang itu. Pedang O'ai Yeliong Kiam memang menjadi tanggung jawab Kiam Chiu. Karena di dalam perebutan dalam pesta pertemuan orang-orang gagah dalam pesta pertemuan yang disebut Bulim Tahwe Iong berhasil mendapatkan pedang O'ai Yeliong Kiam adalah Tong Kiam Chiu. Maka pada pertemuan Bulim Tahwe Iong sepuluh tahun yang akan datang, Tong Kiam Chiu harus membawa pedang itu. Lagi pula pedang O'ai Yeliong Kiam adalah pedang yang dijadikan semacam piala dalam mengadu kepandaian dalam pertemuan orang-orang gagah di kalangan Kang O'ai Yeliong Kiam. Sebenarnya orang-orang daerah pertengahan, jadi tidaklah ada haknya dalam mempergunakan dan memegang pedang pusaka O'ai Yeliong Kiam. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu tiada seorang pun yang turut turun tangan. Mereka menghormati sikap jantan dan kesatrianya. Maka mereka menantikan pertempuran itu dengan hati bergebar. Baik mereka itu kawan maupun lawan rata-rata mendoakan semoga kemenangan di tangan Kiam Chiu. Karena mereka tahu, kalau sampai yang mendapat kemenangan Kwe Iong mereka tahu akan akibatnya. Orang yang beratak kejam dan sombong itu, dengan pedang O'ai Yeliong Kiam di tangannya akan merajalela dan akan banyak membinasakan orang. Tampaklah harapan mereka itu tidaklah hampa. Karena Kiam Chiu kelihatan bertempur dengan bersungguh-sungguh dan kini tampak lebih hebat dari waktu beberapa bulan yang lampau. Kwe Iong sendiri memujinya. Malah kini Kwe Iong yang sombong itu merasa menyesal karena kurang berhati-hati dan kurang teliti. Hingga meninggalkan Kiam Chiu yang dulu disangka telah mati. Ternyata kini muncul kembali dengan kepandayan Yauk lebih hebat lagi. Wah berat juga untuk menumpas pemuda ini pikir Kwe Iong dengan memutar rotak untuk menjatuhkan lawannya. Tiap usahanya untuk menubruk pedang O'ai Yeliong Kiam selalu mengalami kegagalan. Begitu pula serangan-serangannya selalu dapat dihindari oleh Kiam Chiu dengan mudah. Pukulan maupun cengkeraman Garuda mautnya ternyata tidak ada artinya lagi bagi Kiam Chiu pemuda itu seolah-olah telah menjadi kebal kulitnya maupun tenaga dalamnya begitu hebat. Sebenarnya kehebatan Tong Kiam Chiu adalah dikarenakan dia telah memakan biji lengyuk pemberian nenek lembah si kok. Biji lengyuk yang mempunyai kasih yang dapat kebal terhadap segala macam pukulan sakti maupun racun. Maka tidaklah mengherankan kalau sampai sekian jurus yang dikerahkan oleh Kwe Iong untuk menggembar Kiam Chiu dengan mengerahkan segala macam ilmu dan sinkang. Namun Kiam Chiu ternyata selalu dapat mengatasinya dengan mudah. Bahkan Kwe Iong selalu mendapat kenyataan yang memalukan. Dia berkali-kali jatuh terjengkang dan langsung diserang oleh pemuda yang dipandang rendah itu. Ternyata kini Tong Kiam Chiu memiliki ilmu hehat. Dengan pesat pula telah mengembangkan ilmunya dan tenaga sinkangnya bertambah bebat. Kwe Iong yang semula hanya mengandalkan dan membanggakan ilmunya sendiri kini tanpa kerepotan juga menghadapi Kiam Chiu. Pedang O'Eye Liong Kiam yang masih menggeletak di tanah itu belum ada yang berhasil memegangnya. Baik Kwe Iong maupun Tong Kiam Chiu. Tong Kiam Chiu meloncat ke arah pedang O'Eye Liong Kiam. Kwe Iong menyaksikan itu dengan cepat pula dia meloncat mengejar dan mengirimkan tendangan ke arah Kiam Chiu. Namun Kiam Chiu waspada, dengan memiringkan tubuh dia berhasil menghindari tendangan Kwe Iong, langsung pula mengirimkan tendangan berputar dengan cepat sekali dan beruntun. Kwe Iong berusaha untuk menghindari serangan beruntun itu. Namun sebuah tendangan ke arah lambung telah membuat dia terhuyung hampir jatuh. Tetapi Kwe Iong tetap bertahan. Ketika Kiam Chiu akan memungut pedang, dengan sebuah lompatan Kwe Iong berhasil menendang tangan Tong Kiam Chiu. Tangan pemuda itu terangkat, namun dengan tangkas pula Kiam Chiu meloncat ke samping dan memasang kuda-kuda untuk menghadapi serangan Kwe Iong berikutnya. Lompatan Kwe Iong berikutnya adalah menerkam ke arah pedang O'Eye Liong Kiam, karena pemimpin suku bangsa Biaw itu berkeyakinan bahwa dengan pedang O'Eye Liong Kiam dia dapat merajai seluruh daerah pertengahan dan selatan. Gerakan itu begitu cepat dan tidak terduga oleh Tong Kiam Chiu maka pemuda itu terlambat menyerang Kwe Iong yang telah berhasil mencekal pedang O'Eye Liong Kiam. Namun demikian Tong Kiam Chiu tetap menyerangnya dengan tendangan tumit ke arah iga Kwe Iong. Karena Kwe Iong telah memegang pedang pusaka, maka tampaklah orang kejam itu yang semula sangat tak kabur kembali dapat tertawa cekakakan dan menantang Kiam Chiu. Hebat-hebat permainanmu anak muda. Tetapi sekarang bersiap-siaplah untuk kupenggal kepalamu seru Kwe Iong dengan nada seraya sangat sombong dan mengacung-acungkan pedang O'Eye Liong Kiam. Bahannya itu sambutan Kiam Chiu. Selanjutnya Kwe Iong telah menyerbu Kiam Chiu dengan memutar-mutarkan pedang O'Eye Liong Kiam. Begitu hebat ilmu pedang Kwe Iong dari selatan itu. Memang dia adalah orang yang terkenal jago pedang nomor satu di daerah selatan. Walaupun kelihatannya permainan pedang pemimpin suku bangsa Bia Waw itu begitu hebat dan rapat, namun Kiam Chiu terus mengamati dengan teliti dan waspada. Langkah-langkah permainan pedang Kwe Iong telah dipermainkan oleh Kiam Chiu. Dia terus memutar wolaknya untuk mencari kelemahan pihak lawan. Namun Kwe Iong terus berusaha untuk membinasakan lawannya dengan sangat bernapsu. Dia tidak hendak memberikan kesempatan kepada Kiam Chiu sedikitpun. Mendesak membacok, masuk dan membabatkan pedangnya ke arah Kiam Chiu. Semuanya dikerjakan dengan cepat dan sangat berbahaya. Tiap kali angin berkesiur, maka tampaklah kilatan seolah-olah halilintar menyambar. Setiap kali pula terdengar desingan, ternyata pedang O'ai Yeliong Kiam melewat di sisi atau di depan Kiam Chiu. Untung Kiam Chiu punya kelincahan dan kewaspadaan yang luar biasa pula. Sampai beberapa saat lamanya, kedua orang itu saling memamerkan kelincahan dan keindahan gerakannya. Kiam Chiu mempunyai gerakan yang sangat lemas dan indah sekali. Seolah-olah tubuhnya sangat lemas dan ringan sekali. Kwe Yong yang mengeluarkan langkah-langkah kaku tetapi gerakannya sangat indah pula dan tampak kalau mempunyai kekuatan luar biasa, baik singkang maupun lukang. Berkali-kali Kwe Yong menghancurkan batu-batu besar karena bacokannya dapat dihindari oleh Kiam Chiu. Kiam Chiu juga telah berkali-kali pula nyaris dari terpaperas kepalanya oleh pedang O'ai Yeliong Kiam. Telah beberapa jurus permainan itu berlalu, maka lama-lama tampaklah Kwe Yong agak lemas gerakan-gerakannya. Sedangkan Kiam Chiu bertambah hebat pula gerakan-gerakannya. Menyaksikan kebebatan ilmu Tong Kiam Chiu itu, diam-diam Kwe Yong merasa heran dan kagum juga. Bukan saja Kwe Yong tetapi semua orang yang telah berada di tempat itu memujinya. Yang paling gembira dalam kal itu ialah Kun Simokun. Karena dia mengenali jurus-jurus permainan yang saat itu dimainkan oleh Kiam Chiu. Bagus! Bagus, kau telah merhasil ke lembah si Kok Gumam Kun Simokun berbicara dengan diri sendiri. Karena pada saat itu tampaklah perubahan-perubahan jurus-jurus langkah permainan silat Kiam Chiu. Jurus permainan silat Pek J.I.I.W. Set ajaran si nenek dari lembah si Kok. Geranglah hati Kun Simokun menyaksikan itu semua. Diam-diam Raja Setan itu menaruh simpati sangat besar kepada Tong Kiam Chiu. Seolah-olah dia telah menaruhkan harapan besar sekali kepada pemuda itu. Seluruh jalannya perkelahian, Kun Simokun mengikutinya dengan seksama. Kwe Yong juga merasa heran dengan perubahan jurus permainan silat Kiam Chiu. Lagi pula cakaran Garuda maut Kwe Yong sudah tidak ada artinya lagi bagi Kiam Chiu. Pukulan maut yang diandalkan benar oleh tokoh dari selayan ini ternyata dapat dihalaukan dengan begitu saja oleh Kiam Chiu. Lama-lama Kwe Yong merasa gentar juga setelah menghadapi kenyataan itu dia telah memutar pikiran dan mengerahkan segenap kebisaannya. Dengan mengerahkan singkang maupun guakang untuk menjatuhkan lawan tetapi dasar Kwe Yong adalah orang yang berwatak berangasan serta sombong, dia tidak mau mengaku kalah. Tekadnya dia daripada mendapat malu lebih baik binasa. Kiam Chiu waspada dan memperhitungkan masak-masak atas segala tindakan maupun perbuatannya untuk melawan musuh yang lihai dan keji itu. Sama sekali dia tidaklah membanggakan ilmunya. Walaupun dia telah yakin akan mampu untuk mengatasi ilmu Kwe Yong, namun dia sangat berhati-hati. Kenyataannya Kwe Yong juga sangat ulet. Karena ketua suku Biao itu adalah tokoh kawakan yang sangat lihai dan banyak pengalaman dalam pertempuran. Saat-saat yang menentukan untuk menguasai kembali pedang pusaka Oe Yong Kiam itu telah berlalu dari satu jurus ke satu jurus. Namun tampaknya mereka memang sama-sama mempunyai keuletan. Telah menjadi kebiasaan di kalangan Kang O bahwa secara kesatria mereka bertempur. Karena mereka menjunjung kehormatan diri dan kehormatan perguruan, maka mereka sangat menaati peraturan itu, dengan demikian mereka tidak akan mengerubut Kwe Yong. Walaupun para tokoh Kang O pada saat itu banyak berkumpul serta menyaksikan pertempuran antara Kiam Chiu dengan Kwe Yong. Mereka menaruh harapan dan hormat kepada Kiam Chiu. Bukan saja karena mereka itu kebetulan para tokoh di bagian tengah dan Kiam Chiu kebetulan juga adalah orang pertengahan, sedangkan Kwe Yong adalah orang dari selatan, namun mereka menaruh harapan karena keluhuran dan budi Kiam Chiu. Mereka tahu bahwa Kiam Chiu lah kelak yang akan membawa keharuman di kalangan KAKO dari bagian pertengahan. Sedangkan Kwe Yong sangat berbahaya di kalangan orang-orang gagah karena kebengisannya dan telah berani mengancam seluruh orang gagah di daerah bagian pertengahan. Apa yang diucapkan oleh Kwe Yong ketika habis menggerebek Kiam Chiu dan bermaksud untuk membinasakan pemuda budiman itu. Karena Kwe Yong merasa kesal hati selalu dipermainkan oleh Kiam Chiu. Ketika itu Kwe Yong pernah mengatakan kepada Kiat Kuan bahwa Kwe Yong akan memusnahkan semua jago-jago silat di bagian pertengahan. Dan lagi pula Kwe Yong telah sangat menghina tokoh-tokoh Keng O di bagian pertengahan dengan membawa-bawa O E Yeliong Kiam. Sedangkan di kalangan pertengahan O E Yeliong Kiam pada masa itu adalah merupakan pedang pusaka yang dipandang sangat suci dan keramat. Karena dengan pedang O E Yeliong Kiam para pendekar di bagian pertengahan berarti dia telah memenangkan dalam perebutan pedang pusaka itu dalam pesta Bulim Tahwe Dan mereka adalah pendekar yang arif bijaksana. Namun saat itu Kwe Yong telah menginjak-injak tanda kebesaran di kalangan Keng O bagian pertengahan. Samalah artinya dengan merendahkan orang-orang bagian pertengahan. Untuk itu saja mereka telah cukup untuk membenci Kwe Yong. Orang yang sama sekali tidak berhak untuk menguasai pedang naga kuning itu. Karena mereka masih menghargai peraturan di kalangan Keng O maka saat itu mereka hanya turut membantu dengan sorakan dan seruan saja yang bersifat mendorong semangat Kiam Chiu dalam bertempur. Sampai seratus jurus Kiam Chiu dan Kwe Yong melakukan pertempuran itu. Namun selama itu belumlah dapat ditentukan siapa yang bakal menang dan siapa yang bakal kalah. Tiba-tiba tampaklah Kwe Yong telah mengubah jurus permainannya. Dengan langkah sangat pendek serta memutar seperti orang menari, namun pedang O E Yeliong Kiam yang digenggamnya itu telah berputar sangat cepat mengurung tubuh. Kilatan menyilaukan memancar dari mata pedang yang menampakkan seolah-olah telah khas darah. Kiam Chiu tampak agak kebingungan dengan jurus permainan pedang melebur samudera itu. Ternyata Kwe Yong dengan tiba-tiba telah ingat akan ilmu simpanannya yang selalu berhasil. Karena jarangnya ilmu silat pedang melebur samudera itu dipergunakan, karena jurus pelebur samudera itu adalah ilmu yang paling hebat dan hanya dipergunakan di mana Kwe Yong telah kehabisan akal dan lawan sangat libai. Menghadapi Kiam Chiu yang mempergunakan jurus Pek Jitwisat, sinar matahari menyorot maut, yang bukan saja mempunyai langkah cepat dan rapat, namun ternyata banyak sekali perubaban-perubahan bagaikan sinar matahari yang beruntai-untai banyaknya. Langkah dan tendangannya serta cengkeraman silih berganti dengan cepatnya. Bahkan seolah-olah di mana ada saja tubuh Kiam Chiu menurut penglihatan Kwe Yong. Maka tampaklah Kwe Yong sangat kebingungan umuk menyerangnya. Ternyata berkali-kali dia dibikin kecele karena menyerang tempat kosong. Karena telah merasa penasaran dan kegusaran hati, tidak tersangka Kwe Yong telah mengubah jurusnya dengan ilmu pelebur samudera. Dengan sebuah loncatan panjang menyerang Kiam Chiu. Pedang berputar ke samping dan menghentakan kaki kanan. Wus! Wus! Rak terdengar hembusan angin dan suara kain terobek. Haid terdengar Kiam Chiu terpekik perilahan dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Punggung jubahnya terobek panjang. Hou terdengar serentak suara bersama dari para pendekar yang tengah menyaksikan pertempuran itu. Mereka terperanjat menyaksikan serangan tiba-tiba yang sangat cepat dan ternyata mengenai sasarannya itu namun untung Kiam Chiu dapat terhindar dari kebinasaan itu. Namun demikian Kiam Chiu terperanjat juga. Di balik wajahnya yang pucat itu tersunggihlah senyuman. Hebat kau KWI Ong seru Kiam Chiu memuji secara jujur. Kau tidak perlu memujiku, terimalah kematianmu dan selanjutnya aku akan menyapu bersih semua orang gagahnya bagian pertengahan seru KWI Ong. Dengan seruan sombong itu semua orang yang hadir di tempat pertempuran merasa gusar dan panas hati. Jangan kau tak kabur KWI Ong. Semuanya itu belum tentu, kalau bukan aku, kau lah yang akan mengalami kebinasaan. Hanya itu pilihan bagi kita jawab Kiam Chiu dengan tersenyum tetapi kata-katanya tandas. Bedebah seru KWI Ong. Selesai dengan kata-kata itu maka KWI Ong tampak telah menyerang dengan pedangnya. Serangan T.T.U. bagaikan gelombang menerjang batu karang dan dasyat sekali. Kiam Chiu menghadapi serangan KWI Ong itu dengan tangan kosong. Dia telah mengerahkan Sinkang, Bokit Sinkong dan mengembangkan jurus Pek Jit Hwiset serta meloncat ke samping menghindari serangan KWI Ong. Dengan memutar tubuh maka Kiam Chiu mengirimkan pukulan dengan jurus Ketian Pek, T.E., membuka langit membakar bumi, tangannya setengah mencengkeram ke arah punggung KWI Ong. Haya, terdengar suara pekekan kaget dan tertahan dari mulut KWI Ong. Namun KWI Ong dapat menghindari hantaman maut ajaran lembah Siko itu. Dengan menjatuhkan tubuhnya KWI Ong dapat terhindar dari kebinasaan kemudian melejit dan berdiri dengan sekaligus menyerang. Pedang OE Liong Kiam terdengar berderu-deru menyeramkan suaranya. Angin yang ditimbulkan oleh permainan pedang itu telah mendesak Kiam Chiu. Hingga beberapa langkah Kiam Chiu melangkah mundur. Ternyata dengan jurus melebur samudera itu KWI Ong dapat menguasai lagi ketangguhan Sin Kang, LWE Kang maupun Gua Kangnya. Terbukti saat itu Kiam Chiu terpaksa mundur karena desakan hawa yang ditimbulkan oleh pedang OE Liong Kiam. Baru hawanya saja sudah mampu untuk mendesak lawan apalagi kehebatan babatan atau bacokan pedangnya. Luar biasa seru Kiam Chiu dalam hati. Namun Kiam Chiu telah bertekad untuk membinasakan manusia keji dan berbahaya itu. KWI Ong memang manusia yang paling berbahaya kalau dibiarkan terus meraja lelah. Kakek keji dari Biao itu harus cepat-cepat dapat dibinasakan sebelum terlanjur memikin berantakan dan hancur manusia serta mencemarkan kalangan Kang Ong. Hayo Kiam Chiu, mana ilmu pukulan bajamutannya KWI Ong dengan suara mengecek. Jangan kau menepuk dada KWI Ong. Kau pun belum tentu seru Kiam Chiu dengan suara pasti dan menyilangkan kedua belah lengannya di dada. Panas hati KWI Ong, maka dengan serentak pula KWI Ong telah meloncat dan menyerang dengan pedangnya. Pedang O'Eye Lyong Kiam yang berhawa keras dan panas itu, seperti apa yang dimainkan oleh KWI Ong pada saat itu. Pedang O'Eye Lyong Kiam dapat dikendalikan seperti apa yang disalurkan oleh kehendak pemegangnya. Kalau orang itu mempunyai inti jiwa kejahatan maka pedang pusaka naga kuning itu akan bersifat ganas, seganas hati orang yang memegangnya. Kalau orang yang memegangnya adalah orang yang berjiwa bersih dan agung maka pedang itu akan berhawa sejuk walaupun dapat menggempur gunung. Kiam Chiu terlonjak melesat dua langkah dan menghindarkan serangan lawannya itu dengan sebuah tendangan samping dan hantaman geledek ke arah pedang yang digenggam oleh KWI Ong. Namun KWI Ong dengan langkah surut selangkah dan memutar pedangnya ke kanan tendangan Kiam Chiu melesat terhalau. Ketika Kiam Chiu terhuyung karena tendangannya menemui tempat kosong itu dengan cepat KWI Ong menghantamkan sisi tapak tangan kiri ke tengku Kiam Chiu. Kiam Chiu menyadari suatu kesalahan langkahnya dan langsung memutar tubuhnya dan tangan kanan bergerak menghantam lengas kiri KWI Ong. Karena KWI Ong sama sekali tidak menduga bahwa lawannya dapat berbuat begitu cepat dalam penangkisan serangannya itu. Maka dengan tidak terduga dia telah menjadi lengah. Plak terdengar suara dua kekuatan berbentur. Punggung tapak tangan kanan Kiam Chiu menempel pada lengan kiri KWI Ong. Ternyata KWI Ong mempunyai Sinkeng yang hebat juga. Mereka beradu Sinkeng untuk sesaat itu hanya Kiam Chiu mengirimkan hantaman tapak tangan ke lambung KWI Ong dengan cepat KWI Ong sadar akan. Hal itu maka ketika tangan Kiam Chiu bergerak akan mengirimkan hantaman tapak tangan ke lambungannya. Dengan cepat KWI Ong meloncat surut dengan menghentakan tangan kiri. Kiam Chiu mengejar dengan satu loncatan panjang. Namun KWI Ong dengan tangkas telah memutar pedang dan memapaki serangan Kiam Chiu. Namun apa yang terjadi? Ternyata Kiam Chiu telah mengirimkan pukulan mematahkan baja ke arah pelengan KWI Ong. Haya! Terdengar seruan kaget KWI Ong dan terlonjak ke belakang. Namun Kiam Chiu mendesak terus dan mengirimkan tendangan beruntun silih berganti, hantaman dengan jurus kaitian PIKPE. Begitulah KWI Ong telah dibuat kalang kabut oleh Kiam Chiu karena ternyata pemuda itu telah dapat menguasai ilmu baru yang diterimanya dari nenek si kok. Bisa celaka aku kalau begini pikir KWI Ong. Tampak KWI Ong telah melirik ke arah sekitarnya, rupa-rupanya Kiam Chiu telah menduga dan memperhitungkan suatu kemungkinan. Maka dengan bergerak lebih cepat dan mengerahkan Sin Keng dan dengan jurus Louis Xiang Lok HWA, angin topan menghembus bunga, telah menghantam dada KWI Ong. Namun KWI Ong telah berhasil memiringkan tubuh dan langsung mengirimkan tendangan samping ke arah lambung Kiam Chiu. Dengan hentakan kaki maka Kiam Chiu telah melentik dengan mengembangkan ilmu Qian Li Piao Piao. Menyaksikan kegesitan Kiam Chiu itu KWI Ong jadi melompong dan pedang OE Liong Kiam telah membacok batu besar yang tadi berada di sisi Kiam Chiu. Batu itu hancur dan meledaklah suatu derakan keras dan batu itu berhamburan. Tetapi dengan cepat dan tidak terduga Kiam Chiu telah meluncur turun sedangkan KWI Ong masih dalam sikap membongkok dengan pedang masih di bawah hendak membacok. Tanpa dapat terduga Kiam Chiu telah mengirimkan tendangan kaki kanan jurus Liong Hang Haun Hui menyerang wajah KWI Ong dengan cepat dan dasyat. Namun KWI Ong dapat dengan cepat menggelundung menghindari serangan Kiam Chiu itu. Dengan mengandalkan ilmu terenggiling menggelundung, maka tubuh KWI Ong dapat terluput dari kehancuran terkena hantaman dan tendangan Kiam Chiu. Namun Kiam Chiu telah mendepaknya dengan sebuah lompatan lebar. Semua orang yang berada di tempat itu berseru kaget. Saat itu Kiam Chiu telah bersikap menerkam tubuh KWI Ong yang tergeletak di tanah. Dengan cepat pula KWI Ong telah menggerakkan pedang Oei Liong Kiam tepat menikam perut Kiam Chiu yang tengah melayang akan menerkamnya. Tetapi suatu yang tidak terduga telah terjadi. Ternyata Kiam Chiu telah menggunakan jurus kaitian PIKTE, membuka langit membakar bumi, di mana tampaklah tangan kanan Kiam Chiu menghantam pedang Oei Liong Kiam dan tangan kiri menebak dada KWI Ong. Gerakan itu begitu cepat bahkan tidak dapat diikuti dengan seksama oleh para keng Oei yang berada di tempat itu. Namun Kun Simokun yang pernah berhadapan dengan nenek lembah Siko itu dapat menduganya dan ketika Kiam Chiu melomcat diam-diam dada Kun Simokun telah berdebar hebat. Ingin dia menyaksikan lekas-lekas Kiam Chiu menyudahi pertempuran itu dengan KWI Ong di NASA. Aung terdengar teriakan KWI Ong. Dengan secepat kilat Kiam Chiu telah meloncat menyambar pedang Oei Liong Kiam yang terpental melambung tinggi sedangkan KWI Ong telah binasa dengan dadar muk dan matuh, terbeliak. Terang terdengar desiran angin laju dan logam tertimpu. Ketika Kiam Chiu telah meloncat hendak menyambar Oei Liong Kiam, tiba-tiba saja pedang itu telah melesat terkena timpukan batu kerikil. Namun Kiam Chiu dengan ilmu Qian Lip Biao Biao berhasil mencandak pedang itu. Namun bertepatan dengan itu telah melesat pula berdiri di hadapan Kiam Chiu yang telah kembali berdiri di atas tanah dengan Oei Liong Kiam tergenggam di tangan kanan. Kiam Chiu, kau merasa dirimu jago ya? Kau harus binasa di tanganku bentak orang yang baru datang itu dengan rasa bengis. Orang yang baru datang dan turut campur tangan di gelanggang pertempuran itu adalah seorang wanita yang berwajah cantik. Jelas kalau wanita itu adalah seorang jago silat yang berilmu tinggi juga. Karena memiliki tindak dan gerak yang sangat ringan dan ilmu meringankan tubuh yang sempurna. Semua orang menebak-nebak tentang wanita cantik yang baru datang itu. Mereka belum mengenalnya, jago silat dari bagian mana dan siapa sebenarnya wanita yang baru muncul itu. Namun pada saat itu Shin Kailolo, Siok Siat Sinni dan Tong Kiam Chiu tampak terperanjat dengan kehadiran wanita cantik itu. Karena wanita itu tiada lain adalah Chiam Gwat. Orang-orang yang berada di tempe itu saling berpandangan. Tanpa banyak bicara lagi Kiam Chiu telah mengerahkan Sin Keng dan dengan ilmu kaitian Pik Tei telah melesat menerkam ke arah wanita cantik itu. Kiam Chiu mencakar wajah wanita itu hingga rambut yang menutupi dahi wanita itu tersingkap dan tampaklah suatu tanda di dahi wanita itu. Bulan sabit yang jelas tergores dikeningnya. Hou terdengar suara gumam orang-orang yang menyaksikannya. Mereka baru melihat tanda di dahi wanita itu telah dapat menebak siapa adanya wanita cantik itu tiada lain adalah Chiam Gwat. Chiam Gwat wanita jelita yang berilmu silat tinggi dan sempurna. Sesaat lamanya mereka yang berada di lempat itu bagaikan terpaku melibat kehadiran wanita jelita itu. Mereka baru kali itu melihatnya. Chiam Gwat, kau pun harus menemui kebinasaanmu untuk menebus dosa-dosamu seru Kiam Chiu dengan berkecak pinggang dan menuding ke arah jago silat wanita itu. Chiam Gwat bergusar hati karena diperlakukan seperti itu, rambutnya yang dipergunakan untuk menutupi dahinya yang bernoda gorsan bulan sabit itu telah disingkap oleh Kiam Chiu. Dia baru membunuh pemuda itu dan mencincangnya atas kekurang ajarannya. Juga dia sangat marah karena Kiam Chiu dia telah kehilangan orang-orang yang selama ini sangat disayanginya dan sangat setia padanya. Mereka itu ialah pengnio wanita yang dengan setianya. Mengikuti dan mengasuh anaknya hingga dewasa dan dia bunuh gara-gara Kiam Chiu, juga Shou Chien telah dibunuhnya karena Kiam Chiu. Dengan minggatnya putri tunggal yang sangat disayanginya ialah Chit Siowie karena mengikuti Kiam Chiu. Semuanya itu menambah kemarahan Kiam Chiu yang merasa telah dihancurkan oleh Kiam Chiu segala kebahagiaannya itu. Maka tiadalah mengherankan lagi kalau wanita itu menjadi sangat gusar, marah sekali bertekad untuk mengadu jiwa dan membinasakan Kiam Chiu. Jahanam. Kau harus binasa berbareng dengan suara itu Kiam Chiu mengerahkan ilmu Panyok Sin Im. Tetapi Kiam Chiu telah memegang Kim Leng di tangan kiri. Kelintingan emas itu digerakannya dan terdengarlah bunyi kelintingan itu. Berbareng dengan suara bentakan Kiam Chiu. Sehingga suara yang mengandung ilmu Panyok Sin Im itu buyar punah. Kiam Chiu merasa gusar dan heran menyaksikan itu semua. Tetapi ketika menyaksikan apa yang dipegang oleh Kiam Chiu itu hatinya bertambah gusar. Maka dengan teriakan nyaring Kiam Chiu telah meloncat menerkam Kiam Chiu dengan jurus Sian Hiong Kong Ki. Namun Kiam Chiu dengan gerakan Liong Hang Haun Hui memutar tubuh dan mengirimkan hantaman ke lambung Kiam Guat. Dari terdengar dua tenaga berhantang yang menimbulkan suatu ledakan keras dan mengejutkan para hadirin semuanya orang-orang gagah yang berada di tempat itu merasa takjub dan memuji kegesitan Kiam Chiu menghadapi serangan lawannya itu. Kiam Guat terkenal sebagai wanita aneh yang berilmu tinggi dan kejam. Siapapun yang pernah melihat tanda Kiam Guat di dahinya pasti orang itu akan binasa di tangan wanita kejam itu. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu sebenarnya menjadi sangat heran karena mereka tidak mengetahui sebab-musababnya mengapa sampai Kiam Chiu bermusuhan dengan Kiam Guat. Mereka dalam bertanya-tanya itu tiba-tiba Kiam Chiu berseru kepada Kiam Guat. Cicai Hui, aku putra Tong Kiam Seng. Hari ini telah bersumpah untuk mengambil nyawamu dan memenggal kepalamu untuk menebus kematian. Seluruh saudara-saudaraku ibuku dan ayahku yang telah kau bunuh seru Kiam Chiu dengan suara lantang dan tegas penuhi bawah. Namun Kiam Guat atau nama aslinya Cicai Hui tampak tertawa mendengar kelangit. Tampaklah suatu perubahan di remak muka yang jelita itu. Kini tampaklah guratan wajah wanita jelita itu menjadi kentara dan menampakkan kebengisannya. Tong Kiam Chiu, karena kau maka hancur keluargaku. Kau harus binasa di tanganku supaya tenang ayahmu karena menunggu anaknya yang gagah dan hari ini kau akan menyusulnya ke alam baka seru Kiam Guat dengan suara mengejek dan wajahnya tampak bengis dengan mulut menyeringai. Berbareng dengan teriakan dan ancaman itu maka Kiam Guat telah menerkam ke arah dada Kiam Chiu dengan mengerahkan segenap sinkang dan lewekangnya untuk menghancurkan dada pemuda itu. Binasa seru Kiam Guat sambil mengirimkan hantaman dengan jurus Sian Hong Kong Ki yang bertenaga bebat. Kiam Chiu waspada dengan hantaman itu maka pemuda itu lalu berkelit dan kelinting emas yang digenggamnya di tangan kiri berbunyi. Maka buyarlah ilmu Pan Yok Sin Im yang telah dikerahkan oleh Kiam Guat. Berkali-kali wanita itu berusaha mengerahkan ilmunya untuk melumpuhkan Kiam Chiu namun selalu dapat dibuyarkan akibat tenaga sakti yang ditimbulkan oleh Kim Leng atau kelinting emas. Ketika Kiam Chiu berkelit dengan menggeser kaki kanannya ke belakang dan Kiam Guat dengan tiba-tiba telah mengubah serangannya dari hantaman ke arah dada dengan kepalan tinju kini telah diubah dengan membabat ke samping dengan sisi tapak tangan ke arah perut Kiam Chiu. Buk terdengar suara benda tertumbuk hantaman sisi tapak tangan wanita itu. Kiam Chiu terlempar ke belakang beberapa tombak. Namun berkat bijileng, Yok pemberian nenek lembah si Kok dan telah dimakannya, maka dia menjadi kebal akan pukulan bertenaga hebat itu. Sebenarnya Kiam Chiu dapat hancur isi perutnya akibat terkena pukulan sisi tapak tangan Kiam Guat karena wanita itu telah mengerahkan segenap tenaga dengan jurus Sian Hong Kong Ki apalagi isi perut baru besar sebesar gajah saja dapat dilumatkan karena hantaman itu mempunyai tenaga dasyat. Kiam Chiu dapat menahan pukulan sakti itu berkat bijileng Yok yang telah dimakannya. Dia hanya terpental karena dorongan tenaga sakti Kiam Guat. Namun pemuda itu tidak jatuh, dia tetap berdiri walaupun sampai terpental lima tombak, Namun masih dapat menguasai keseimbangan tubuhnya serta kelinting emasnya selalu memperdengarkan kelintingan nyaring mengatasi suara-suara Kiam Guat yang dilambari dengan ilmu Pan Yok Sin Im. Hebat tidak omong kosong kau mendapat gelar Giyok Chiang Chui Kiam Seru Kiam Guat sambil memutar tubuh dan berhadapan dengan Kiam Chiu. Kiam Chiu bukannya bergirang hati mendapat pujian itu. Namun pemuda itu bertambah waspada karena dia tahu bahwa Kiam Guat adalah tokoh sakti yang banyak ilmu dan pengalamannya. Segenap tokoh Keng Ou yang berada di tempat itu kini telah mengetahui latar belakang pertempuran antara Kiam Guat dengan Kiam Chiu. Maka mereka banyak dapat menyaksikan tanpa berani bercampin tangan dalam urusan itu. Mereka hanya menyaksikan saja serta bersiap-siap untuk memberikan bantuan kepada Kiam Chiu di mana diperlukan atau kalau sampai pemuda itu menghadapi bencana. Kiam Chiu masih menggenggam pedang Oe Ye Lyong Kiam. Diam-diam pemuda itu teiah memunguti sarung pedang itu yang masih terselip di pinggang KWI Ong. Kemudian pedang Oe Ye Lyong Kiam disarungkannya dan disisipkan ke pinggangnya. Semuanya itu dilakukan dengan cepat dan Kiam Guat tahu apa yang dikerjakan oleh Kiam Chiu itu tanpa mengusiknya. Karena dia adalah tokoh kenamaan dan walaupun bagaimana kejam dan kejinya Kiam Guat namun ternyata dia masih mempunyai harga diri. Maka lawan yang dalam keadaan tidak siap dia tidak sudi menyerangnya. Pada saat Kiam Chiu mengambil sarung pedang di pinggang mayat KWI Ong itu dianggap oleh Kiam Guat dalam keadaan tidak siap. Walaupun sebenarnya Kiam Chiu selalu waspada seandainya mendapat serangan tiba-tiba saja dapat menghadapinya. Ketika Kiam Chiu telah berdiri kembali dengan kuda-kuda lutut setengah tertekuk dan renggang kedua belah kakinya, maka Kiam Guat berseru sambil tertawa.